Intro Seiring moncarnya prestasi persedikap Kediri di awal kompetisi Liga 3 Jawa Timur 2021, klub sepak bola asal Bumi Panjalu Kediri ini tengah disorot. Tak mau ada yang memanfaatkan situasi ini, Bupati Kediri Mas Dito mengutimatum seluruh skuadnya untuk tak bersentuhan dengan mafia bola. Bagi pemain, pelatih maupun segenap pengurus yang tercium terlibat dalam praktek pengaturan skor, maka kata Mas Dito tidak akan bisa lolos. Sebab mereka bakal berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sebagai seorang penggila bola sejati dan saking cintanya terhadap persedikap Kediri, Mas Dito tak ingin masa depan pemain hancur hanya gara-gara bermain curang. Oleh karena itu, dirinya harus menyampaikan peringatan tersebut di tengah prestasi persedikap yang mulai naik. Selama babak penyesihan di grup A, skuad berjuluk beleduk-gelut meraih dua kali kemenangan dan dua kali imbang. Persedikap kini keluar sebagai juara grup A Jawa Timur, sekaligus lolos ke babak 32 besar. Nah, nanti kita tunggu aja ya. Biarkan mafianya yang marah, saya nggak ikut-ikutan. Ada ultimatum kepada pemain untuk... Ultimatum kepada pemain, tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa kalau ada yang terlibat, saya pasti tahu. Oke? Ada sanksi, Mas Dito? Pasti langsung kita putus kontrak. Belakangan ini, ramai dibicarakan kasus suap dan pengaturan skor yang menyasar kompetisi Liga Tiga Jawa Timur. Kejadian ini tentu saja mencederai sepak bola Indonesia. Kasus tersebut diharapkan menjadi sinyal agar PSSI mulai memperhatikan kompetisi kasta ketiga, yang notabene sebagai ajang pembinaan klub sepak bola tanah air. Terima kasih telah menonton!